Oke semua, jadi hari ini kita akan mencoba belajar tentang IoT atau Internet of Things Dimana kita menggunakan sebuah website simulator dengan nama Wokui Nah kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian sederhana Dengan menggunakan, sementara kita menggunakan LED dulu ya Jadi LED nya kita akan hidupkan, matikan selama kurang lebih 500 ms Jadi pertama, kita buat dulu ya Jadi kita buat dulu LED nya Jadi misalkan kita punya satu LED Yang kita hubungkan ke pin, nah ini ada pin banyak ya Ada pin 32, 33, 26, terserah Kita hubungkan kemana, misalkan kita hubungkan ke pin 33 Oh sebelum kita hubungkan ke pin, kita butuh resistor ya Jadi penghambat daya, jadi biar tidak nanti LED nya meledak Karena daya dari ISP langsung masuk ke LED Otomatis LED nya bisa terbakar Jadi kita hubungkan dulu, baru kita masuk ke pin 33 Setelah itu baru kita bawa dia ke ground Nah setelah itu baru kita masukkan codingannya Atau masukkan perintahnya Jadi kita mau ngapain, misalkan kita mau Nyala 5 detik Terus kemudian, eh sudah hilang Nyala 500 ms Kemudian dia mati Begitu seterusnya Nah kita set dulu pin mode nya ya Kita set dulu konstantannya Konstantannya kita buat tipenya integer Dimana kita kasih LED 1 itu kita taruh tadi di 33 ya 33 Kemudian baru kita set si pin mode nya Bahwa LED 1 ini kita buat sebagai output Maka dia akan memberikan gini ya Kita akan memberikan perintah kepada si LED 1 ini Nah perintah yang pertama kita nyalakan dulu Caranya menyalakan adalah dengan menggunakan digital write Jadi si LED 1 ini kita hidupkan Setelah itu kita delay atau kita hidupkan selama mungkin 1000 Misalkan atau 500 ms Setelah itu baru kita digital write kembali Yaitu kita matikan LED 1 nya Yaitu dengan konsep low Selanjutnya baru kita delay kembali Baru 500 ms Jadi kalau kita running Hmm sorry Oh sorry ya LED 1 ya Nah nyala Kemudian mati Nyala Mati Nah nanti kalian bisa tambahkan Misalkan setelah merah Biasanya itu nyalanya hijau Setelah hijau baru ke kuning Nah setelah kuning baru merah Jadi kalian nanti gantian Ini 5 detik Terus setelah 5 detik Masuk ke hijau Hijau beberapa detik Masuk ke kuning Kemudian masuk ke merah Nah itu nanti kalian bisa buat Setelah itu Kalian bisa bagikan pengalaman kalian dengan menggunakan ISP 2 3 2 Itu untuk perjalanan pertama Perjalanan kedua kita akan mencoba dengan menggunakan Beberapa sensor Jadi kita ada sensor ultrasonic disini Ada di HT22 juga Nanti kita menggunakan sensor Sementara kita bermain dengan LED dulu Jadi kita merah Kemudian hijau Kemudian kuning Selamat mencoba